aroma parfum dari dark purple ini tuh aroma rose, patchouli, dia juga sweet membuat semakin percaya diri, bikin semangat untuk bekerja wow, ini diluar dugaan aku ya hi love, balik lagi sama aku ini di love by winnie channel nah udah lama kan gak berjumpa sama kalian tapi aku sebelumnya mau nyapa kalian dulu nih gimana kalian semuanya kabarnya sehat mudah-mudahan semuanya selalu diberikan kesehatan dan perlindungan ya nah disini aku mau review parfum yang lagi hype banget nih yang lagi booming di Indonesia ini karena dia dipopulerkan atau dispill ya sama influencer yang terkenal kalau misalnya dia spill, pasti orang tertarik untuk coba produknya nah aku juga penasaran banget sama parfum ini di depan aku ini udah ada parfum nah ini tuh udah parfum 100ml dan sebelum aku spill aromanya kayak gimana aku mau tunjukin dulu untuk boxnya dan aku juga mau tunjukin ke kalian untuk fleken dari botol Montal Dark Purple ini nah kalian jangan kemana-mana ya tonton terus video ini sampai akhir nah oke aku bakal bahas untuk box dari Montal Paris ini jadi memang boxnya itu semuanya sama ya kotak kayak gini terus dia juga ini warna gold ciri khas dari Montal Paris itu kayak ada lambang MT alias Montal gitu ya dan ini juga ada warna-warna ungu gitu karena serinya dark purple dia itu 100ml dan untuk belakangnya kayak gini ingredients kayak gitu-gitu ya dan parfum ini juga lengkap dengan beige coat kayak gitu aku bakal buka ini boxnya wow nah Montal sendiri dia sama banget dia itu kayak mancera ya jadi untuk parfum Montal sendiri dia itu selalu ada pouchnya gitu nah jadi kenapa pakai pouch jadi kalau misalnya kalian kemana-mana itu dibawa-bawa juga ini tuh gak bakal takut pecah ya karena terlindungi dari pouchnya nah ini juga pouchnya bagus bisa dibawa kemana-mana gampang banget kalau misalnya kalian pakai pouch ini gak perlu khawatir takut pecah parfumnya dan untuk Montal sendiri dia itu gak pakai tutup botol ya nah dia tuh jadi kayak ada penjepitnya gini untuk tutup botolnya biar gak mudah ke spray atau gak mudah bocor dan di penjepitnya ini tuh dia ada gantungannya gitu gantungan yang melambangkan parfum atau melambangkan brand Montal sendiri ya kan jadi ciri khasnya nah oke aku bakal spill flecken atau botolnya dia juga warna botolnya ini sangat-sangat purple ya tapi dia perpaduan dengan warna gold dan untuk tulisannya juga dia warna gold ini bagus sih kalau misalnya kalian jadiin koleksi atau mau dipajang ini suatu flecken parfum yang cukup unik ya nah dan untuk desainer botol dari Montal sendiri ini adalah Veronique Bigo oke nah kita lanjut kita bahas aromanya nih ada yang penasaran gak sih dengan parfum Montal Dark Purple yang sekarang lagi hype ini ya oke aku bakal coba aromanya kayak gimana aku juga pengen tau nih top notes-nya dari parfum Montal Dark Purple aku bakal sniff aromanya kayak gimana hmm nah untuk top notes-nya parfum Dark Purple ini dia itu aromanya ada orange-nya dia juga kayak ada aroma plumpnya gitu dan kalau menurut aku pribadi ya yang aku cium tuh kayak ada aroma powdery-nya lebih ke seger gitu ya aroma parfumnya sebelum bahas ke hard notes-nya aroma dari Dark Purple ini kayak gimana aku mau bahas sedikit tentang Montal ini dia itu launching pada tahun 2011 jadi aroma yang pertama oleh Pierre Montal diciptakan ini Dark Purple ini sebetulnya gak sesuai dengan selera Pierre Montal tetapi istrinya jatuh cinta dengan aroma Dark Purple ini karena menurut istrinya tuh aroma parfum dari Dark Purple ini tuh membuat semakin percaya diri bikin semangat untuk bekerja jadi istrinya tuh sangat suka dengan aroma yang diciptakan oleh Pierre Montal dan berhubung istri dari Pierre Montal sangat menyukai aroma parfum Dark Purple ini akhirnya Pierre Montal meluncingkan parfum Dark Purple ini pada tahun 2011 nah oke itu sedikit aja aku spill tentang Montal ya karena sebetulnya kalau misalnya digali lagi tentang Montal itu ada part selanjutnya dan itu tuh akan panjang banget nah nanti mungkin aku bakal compare-compare ya parfum Montal A, B, C seri yang lainnya dengan parfum yang lainnya kalian tunggu aja videonya nah kayaknya ini udah memasuki ke aroma middle notes ya aku bakal spill aroma middle notes dari Dark Purple ini wow ini di luar dugaan aku ya karena menurut aku dia tadi kan untuk di top notesnya aku bilang ada powdery-nya kirain aku di middle notes ini bakal kecium aroma powdery-nya tapi ternyata untuk di middle notes ini ini yang keciumnya tuh dia aroma rose-nya terus dia juga ada aroma red berries dan patchouli-nya tuh kental banget ya dan disini sih untuk middle notes aku gak cium aroma powdery-nya sama sekali nah sebelum aku spill untuk bahas aroma dry down atau base note-nya kita tunggu dulu untuk aroma base note-nya dan kita baca artikel di atas ini nah jadi tadi aku spill sedikit tentang artikel dari Montal Paris ya dan aku juga bakal bahas nih ya yang ditunggu-tunggu adalah dry down-nya dari Montal Dark Purple ini oke aku bakal spill aromanya kayak gimana karena aku juga udah gak sabar pengen tau aromanya kayak gimana ya ini sungguh di luar dugaan aku karena aku suka banget nih aroma maskinya ya jadi dia ada aroma maski dan yang aku cium tuh dia ada aroma sedikit amber dan agak woody ya aromanya tapi ini jujur enak banget sih dan kalo menurut aku ini mungkin salah satu parfum yang bakal aku tambahin menjadi koleksi terbaru aku ya kesana-sini ya parfumnya nah jadi untuk kesimpulannya parfum dari Montal Paris seri Dark Purple ini kalo menurut aku dia tuh ada aroma rose, patchouli, dia juga sweet ada aroma-aroma powdery-nya ya ini enak banget sih dan untuk longevity-nya dari Dark Purple sendiri untuk Eau de Parfum biasanya di 7-8 jam tapi kembali lagi ke pemakaian masing-masing ya karena setiap orang yang pake itu kadang beda-beda untuk hasil akhirnya dan untuk parfum ini cocoknya dia di acara-acara formal tapi kalo misalnya kalian mau pake di siang hari atau kalian pake ngantor ini juga kalian bisa mungkin tambah catatan kalo misalnya kalian aktivitasnya di dalam ruangan yang ber-ac ya jadi gak bikin pusing dan kalo misalnya kalian mau pake di lapangan atau kalian pake di luar ruangan yang aktivitas sehari-hari itu aku kurang saranin karena parfum ini cukup kuat ya dan kalo misalnya kalian mau pake dinner atau kalian mau pake party ini cocok banget parfumnya bisa kalian pake ya dan parfum ini tuh untuk di pasaran kalian bisa temukan banyak banget parfum Dark Purple ini karena dia juga lagi hype dan untuk kisaran harganya ini berkisar di 2 jutaan sampai 2 juta lima ratusan ya parfumnya dan kalo misalnya kalian mau beli parfum Dark Purple ini kalian bisa cek link deskripsi di bawah ini nah segitu aja review parfum Montal Paris Dark Purple dari Love By Winnie nah jadi kalo misalnya kalian punya pengalaman tentang parfum Montal atau parfum apapun itu kalian bisa ceritain di kolom komentar di bawah ini atau kalian mau request parfum yang harus direkomendasi parfum apalagi nih kira-kira sama Love By Winnie ya dan untuk request kalian yang belum kita tayangin kalian mohon bersabar karena sedang dalam proses ya dan mungkin itu aja dari aku mohon maaf kalo misalnya aku banyak salah-salah kata penyampaian ke kalian dan kalo misalnya ada koreksi boleh silahkan tuangkan di kolom komentar ya semoga kita bisa bertemu lagi di lain video dan terima kasih banyak untuk kalian semua yang selalu support selalu nonton channelnya Love By Winnie dan terima kasih juga untuk masukannya buat kalian semua selalu sehat ya semoga kita ketemu lagi di video selanjutnya Sweet Love and Fragrance Sweet Love By Winnie bye bye